Berasa? Jawapannya betul tuanku belalang Mari yuk, mari Belalang Alulujo Betul belalang What? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Take care So, kali ini kita kembali lagi ke konten komedi cuy Dan konten komedi cuy kali ini Seperti biasa cuy, kita akan melanjutkan part 2 dari Nujung Pak Belalang cuy ya Nujung Pak Belalang Kemarin kita ada di pertengahan cuy ya Tunggu saya simpan dulu videonya di pertengahan ini cuy Oke Ini sudah di pertengahan Dan ya langsung aja cuy ya Karena durasi juga cuy ya Jadi sekali lagi Buat cuy-cuy yang udah merequest Pasti saya akan react cuy Jadi tolong bersabarlah Orang sabar disayangi Tuhan Oke Dan seperti biasa Kita hitung mundur lagi cuy 3 2 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 10 9 9 10 10 11 11 11 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 17 16 19 19 19 20 22 22 22 22 22 23 23 Nambah habis Udah disulap ini aja ya Masih kerja Hehehe belalang juga Kostumnya Sekarang kau pergi cari Seberapa banyak orang miskin ya Bapak anda habis dia kan? Bila kan? Ini ada orang miskin? Duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan Saharul Nizam Masuk ke palai penghadapan Hehehe Sultan Jawabat Puan Kulu Perdana Menteri dimulakan Sahabat-sahabatku penghulu-penghulu di negara beringin rendah Bagaimana biasa pada setiap satu purnama Kita selalu membincangkan soal kampung masing-masing Dari itu Sampaikanlah aduan masing-masing Agar senang dipersimpankan Sekarang kita mulaikan Dengan Datuk Penghulu Kampung Pucuk Kelompang Ampun Tuan Ku Keadaan Kampung Patik adalah aman dan sensosa Tuan Ku Bagus Ampun Tuan Ku Keadaan Kampung Patik pun tidak ada kurang apa-apa Tuan Ku Bagus Ampun Tuan Ku Keadaan Kampung Patik Tidak menyenangkan sedikit Tuan Ku Sebab Banyak padi-padi dibinasakan oleh tikus Tuan Sikus 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 Sher Sikus 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 penyakit angau sangat berbahaya tuanku barang siapa diserang penyakit angau pendek kata makan tak kenyang tidur tak lena tuanku eh eh dahsyatnya penyakit tuya dahsyatnya ya bolehkah alimu semua ubatkan boleh tuanku tapi dengan satu syarat ya syarat lagi nak ubat pun pakai syarat juga baik nak apa syaratnya syaratnya orang lain tidak boleh berada di dalam bilik ini melainkan patik dan tuan putri itu saja tuanku kalau lambat keluar matilah tuanku aduh aduh iya iya tapi beta ingin nak melihat wajah alim ujung dari dekat ah sebenarnya patik ini tak cantik tapi manisnya ada Incredible بر oh itu sangat berbahaya tuan putri sangat-sangat berbahaya tetapi jika tuan putri tak melihat wajah alim ujung siapa Bagaimana? Jumpa dengan Tok Kadi ya? Anu, Tuhan, betul? Bolehkah malam ini kita jumpa di mana-mana? Malam ini? Tak boleh, Tuhan. Karena tidak manis di pandang orang. Jumpa di mana, Tuhan? Di dalam taman? Di dalam taman? Ah, itu sangat berbahaya, Tuhan. Karena banyak malam di sana. Pukul berapa, Tuhan? Pukul 11 malam. Pukul 11 malam. Tak boleh, Tuhan. Tak boleh, Tuhan. Karena pukul 11 malam, Tuhan, Tuhan, orang sakit. Tapi tak apalah, Tuhan. Tuhan, kecil, kemati. Tuhan, kecil, kemati. Ah, panas. Biarkan saja orang itu mati. Apa yang Tok Nujung tu buat lama sangat di dalam tu? Ya, ya. Pula curiga. Barangkali Tok Nujung tu sedang jam-jam. Bi, Tuhan ku. Barangkali ayat ini terpanjang sangat, ya? Ya, ya. Ah. 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 Penakit Tuan Puteri boleh sembuh, Tuan. Ah. Asal saja Tuanku mengizinkan Tuan Puteri pergi mengambil angin malam ini. Pukul 11 malam di taman. Dengan tak boleh ditemani oleh siapa pun. Mengapa tu sudah terserah. Ini asli Abu Nawaz. Ah. 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 Kita kembali. Sekarang patik aku tak upah. Upa? Apa apa ya? Kalau tak patik yang kasih jalan, tentulah Tuan Putri tak dapat diumpah dengan Dato' Alil Ujung. Ternyata rencana mereka ya. Bukan Tuan Putri aja gitu. Tidak mana nih? Kalaulah kaca menjadi intan Teranglah malammu Di taman kenangan Kalaulah kulaan jatuh riba Nikmatlah insan Kita mendunia Sudah ku tenung dan ku pandang Makin ku renung Makin ku renung Makin sayang Sudah ku tenung Dalam kitab Makin ku renung Berdepuk tetap Walaupun Walaupun terjadi Saya hidup Semati Marilah Kekandah Pujaan Adik Minta Pada Tuhan Pada Tuhan Biar panjang Jangan Jangan mati Jangan mati dulu Jangan mati dulu Jangan mati dulu Tuan Putri Kekandah Kekandah Satria Jangan mati dulu Jangan mati dulu Jangan mati dulu Kekandah Satria Kekandah Satria Sudikah Kekandah Mengambil Dinda Sebagai istri Kekandah Kekandah Tidak boleh Tuan Putri Sebab kita pelayanan Darjat Apakah Tuhan Raya Nanti Sudah tentu Baginda Sultan Tuhan akan menerima malu Dan Pati juga Malu yang paling besar Tuan Putri Tapi jika Sekiranya Tuan Putri Paksa Sumpah Pati tak malu Kekandah Satria Kekandah Satria Kekandah Satria Awal-awalnya Nolah gitu Cik ya Lama kelemahan Ngerima juga Ngerima juga Cik Balalang Cik Balalang tak pergi ini lagi? Kerja Sakit-sakit orangnya mau menikah ya Pak, rumah kita ini kalau kita bikin dinding, bagus tak, Pak? Tak payah taruh dinding lah, Belalang. Macam ini pun dah sudah cukup cantik. Bukan begitu, Pak. Kalau ada dinding, bagus. Belalang boleh tidur sini. Bapak boleh tidur dalam. Dengan tanpa putri. Belum apa-apa pada tahun, Belalang. Dalam kan, alimu hudun juga, Pak. Yang sebenarnya alimu hudun juga ini sebenarnya belalang, bukan bapaknya. Mati, udah. Bapak putri, Bapak putri, Bapak putri. Baginda Sultan telah tiba. Sakit lagi. Bagaimana penyakit anak anda? Adakah beransur sembuh? Iya, Ayanda. Penyakit anak anda beransur sembuh, Ayanda. Syukur, syukur. Semua perlukaan anda. Pandai ahli lujung mengubat. Benarkanlah. Ampun, tuanku. Datuk ahli lujung negara sedang menunggu di luar. Ah, benarkan ahli lujung negara mengadap. Sese. Ampun, tuanku. Pantai ahli lujung negara mendatangkan sembah untuk mengubat Tuan Putri, tuanku. Persilahkan ahli lujung. Silakan, Dari. Saya berbual. Apa ini? Saya berbual. Oh, oh. Saya berbual. Ayo, duduk. Pantai ahli lujung. Pantai ahli lujung. Pantai ahli lujung. Pantai ahli lujung. Semalam, penyakit data berat sekali. Tapi, apabila Betah pergi mengambil angin 11 malam, Betah rasa kurang sedikit. Bolehkah malam ini Betah pergi lagi? Eh, boleh selalu-selalu, tuanku. Kalau selalu-selalu, penyakit Tuan Putri akan pindah kepada pati. Apa ini? Penyakit itu pandai pula, penyakit. Ya? Benar, tuanku. Penyakit ini hanya boleh berjangkit kepada orang yang tak ada isteri, tuanku. Eh, pandai penyakit itu berjangkit dengan orang bujang, ya? Ah, tak apalah ahli lujung. Betah tahu anak-anak Betah sembuh. Berapa banyak nak jampi-jampi lah. Adinda Kutuku Pramai Suri dan Datuk Perdana Menteri. Marilah kita ke istana besar. Persilahkan. Eh. Mau pergi. Mau pergi lagi. Makan angin. Beringin rendang. Beringin rendang. Ampun, tuanku. Bagaimana tentang janji-janji, tuanku, dari hal racun-racun tikus itu, tuanku? Ah, racun tikus. Datuk Perdana Menteri, sudahkah Datuk kirimkan racun-racun tikus itu? Belum lagi, tuanku. Jangan lupa, Datuk. Kirimkan dengan beberapa sigrak. Apa itu? Apa sih? Kaya buah ni bom, gini? Oh dijajak Masih penjajahan disini ceritanya Ih Benar tuanku Jikalau kita nak beradu kekuatan Kita tak tahan tuanku Tetapi jikalau kita beradu keperdayaan Sudah tentu kita menang tuanku Hahaha 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 Datuk pun huruf Datuk Hamba tak rasa yang mereka itu datang Nak menyerang kita datuk Benar juga kata Datuk Berangkali mereka datang Hendak berundi Kalau begitu kita terpaksa menyambut mereka dengan baik Datuk Itu yang boleh Ampun tuanku beribu-ribu ampun Patik telah diperintah oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Baginda Sultan Zahrul Nizam Untuk menjemput tuanku ke istana Silah Datuk Silahkan Oh datang merunding ceritanya ya Oh meriam ya Itulah semboyan menandakan tuanku akan menerima tetamu Silahkan Terima kasih Ah Sahabat Beta beritahu Apakah hajat datang berkunjung ke negeri Beta ini Begini tuanku Beta mendapat khabar Tuanku mempunyai seorang ahli nujum yang bijak laksana Benar Ini dia ahli nujum Beta Bukankah molek Jikalau kita uji kepandaian diantara ahli nujum tuanku dengan ahli nujum Beta Datuk ahli nujum Tuanku Patik Tuanku Moli uji Sangat-sangat molek Beta berus tuju Tetapi dengan apakah pertaruhannya Kita pertaruhkan negara Negara Jikalau Beta kalah Negara Beta menjadi kepunyaan tuanku Ngakak lah Negara tuanku menjadi kepunyaan beta Baiklah Apakah soalan-soalannya Sabar dahulu tuanku Sabar dahulu Kita mesti membuat sebuah perjanjian dahulu Baiklah Beta bersetuju Silah sahabat Beta begini masai Silahkan Matilda Sahabat Beta begini masai Surah perjanjian sudah ditandatangkan Dari itu Beta hendak dengar Soalan-soalannya Baiklah Dato' Ali menuju Patik Silahkan Silahkan Dato' Ali menuju Ampun tuanku Patik Anda mengunggahkan Empat soalan Empat soalan Yang pertama Soalan yang pertama Kayu Sebatang kayu Diraut cantik-cantik Bagaimana kita Anda mengetahui Yang mana ujungnya Yang mana pangkalnya Ini tekan-tekinya Pusing Pusing udah Baiklah Soalan yang ketiga Ada sebuah masalah Tuhan ku Satu Banyak Tuhan ku Dua Sedikit Sedikit Tiga Jarang Jarang Tuhan ku Empat Kadang Kadang Tuhan ku Apa dia Tuhan ku Terakhir ya Terakhir ya Dekrease-nya ya Dekrease-nya ya Dekrease-nya ya Tiga hari untuk memikir Dekrease-nya ya Tapi saya belum ini Tapi saya belum ini sih Mati udah Selamat berpikir Kabur lagi Astaga Kabur lagi Kabur lagi Jangan lupa makanan Belalang Bukannya sampuan ini Sampuan Raja tadi Mati Ini sampuan yang tadi kan Belalang Terjebak di dalam Terjebak Belalang Oke kita break dulu J Oke kita lanjut Lagi Tiga Dua Satu Datuk Perdana Menteri Tuan ku Tolong sampaikan ucapan Terima kasih Berta kepada Sultan Sahabat Dan ingatkan pada Baginda Jangan lupa lagi Tiga hari ya Mati menjunjung Perintah Selamat tinggal Datuk Selamat jalan Kamu semua Tolong tolakkan Perahu Baginda Ini ke air Mati Sudah belalang Selamat tinggal Saya mikir juga Gimana sih jawabannya Tadi Bolehkah kita menang Hamba yakin Kita mesti menang Mari kita pulang Oh dia nguping disini Ceritanya pasti Oh dia nguping disini Ya 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 Ya, ya. Ya, ya. Ya, ngupin. Ya. Oke. Entahlah Tuan Putri Patik pun tak tahu jawabannya Inang Kalaulah kita kalah Berarti Kita kehilangan negara Jangan khawatir Tuan Putri Kanda satia Tuan Putri Sangat bijak Dia tentu tahu jawabannya Gimana dia udah kabur itu Oleh karena kamu semua tahu akan jawabnya Dengan perintah beta Tidak sesiapa pun dibenarkan mendarat Selama tiga hari ini Nunjung rentas Tuan Ku Astaga Dilarang mendarat Sila Ahli Nunjung Hamba percaya tidak ada sesiapa pun Yang boleh membuka rahsia yang kita kemukakan Benar Benar Gimana baliknya Saya cuba Eh Eh Apa yang kau harang tu? Kenapa bawa tukar baju pak? Kau ini macam orang tak kenal bapak Eh Kau dapat apa-apa tak? Bapak Kita jangan lari pak Kita lawan Tidak pak Tidak pak Tidak pak Tidak tahu Tidak tahu semua jawab penang Pertama soal kalut Yang mana hudung Yang mana pangkang Jawabnya apa? Entahlah Gue penasaran Sumpah Sumpah Kok gue yang penasaran Sumpah Sumpah penasaran banget gue Tuk-tuknya Tuk-tuknya Ya Ya Di dalam tangan hamba Ada sebatan kayu Nah sekarang Tolong tunjukkan Yang mana ujung Yang mana pangkang Minta pada hamba Terima kasih Ahli Sukses banget Dia Oh berat sebelah ya Benar tuanku Betul Kita beroleh kemenangan Yang pertama Dimonton Warga pada Nonton Iya Apa lagi yang kedua itu? Ini dia Dua ekor Anak itik Yang tahu menetap Seekor Jantan Seekor Betina Kalau Nuju Pijat Laksana Coba Teka Yang mana Jantan Yang mana Betina Betina Ini senang Senang saja Senang saja Di akhir lagi Bayang mengejar, jantan. Kalau begitu, yang belakang itulah icik jantan. Jawabannya, Tuan-ku. Begitu, Adrian. Betul, pergi tak masai. Pusing. Betul, Tuan-ku. Kita beroleh kemenangan yang kedua. Ya Allah. Ah, pergi tak masai. Betul, suka dengar soalan yang ketiga. Alhamdulillah, soalan yang ketiga. Baiklah, Tuan. Ya, ketiga lagi. Manti, Udeng. Ada sebuah masalah. Satu, banyak-banyak. Masalah. Dua, sedikit-sedikit. Tiga, jarang-jarang. Empat, kadang-kadang. Apa itu? Kawin. Kawin. Buktikan. Satu, banyak. Artinya, orang yang kawin satu memang banyak di dalam dunia ini. Dua, sedikit-sedikit. Artinya, orang yang kawin dua, sedikit bilangannya daripada orang yang kawin satu. Tiga, jarang-jarang. Artinya, orang yang kawin tiga, jarang-jarang yang kita dengar. Empat, kadang-kadang. Artinya, orang yang kawin empat, kadang-kadang baru kita dengar sekali. Itulah jawabannya, Tuan. Bagi Tuan Ahli Luyung, benar, Tuan. Bagaimana berkenaan masai? Betul atau tidak? Betul, Tuan Bu. Kita beroleh kemenangan yang ketiga kali. Tuan Ahli Luyung, benar, Tuan Ahli Luyung. Yang terakhir, iya. Di mana terletaknya kekuatan Datuk Laksmana Hang Tua? Hang Tua. Di krisnya kah? Di tenaganya kah? Di kris? Kekuatan Datuk Laksmana Hang Tua bukanlah terletak di krisnya. Oh, bukan. Ataupun di tenaganya. Di mana terletaknya? Kekuatan Datuk Laksmana Hang Tua adalah terletak di atas huruf. Tanya. Huruf Tanya. Pernah. Bukti, kan? Oleh sebabkan huruf Tlah yang menguatkan ejaan Tua. Tawaw Alif Ha. Tua. Coba huruf T digantikan dengan huruf B. Buah. Katakan kenal pada Hang Buah. Tak kenal. Oh, mati. Udah. Tuan ku membuat perjanjian hanya empat soalan saja. Tetapi pertaruhan Beta bukannya kecil. Mulai jadi angin ujung Beta berbapakar dengan Miko untuk menjanamkan Beta. Baiklah. Tidak. Astaga. Satu lagi. Mati. Tuan. Jangan takut. Lawat. Tapi tuanku. Jangan takut. Lawat. Bidah masai. Tuan. Sekarang kemu kakak. Mati udah. Kali ini. Kalau Beta kalah. Beta berpuas hati. Jikalau Miko seorang ahli nujum yang terus mata. Apakah yang ada di gengaman Beta? Jawab. Nujum. Jawab. Jawab, Alif Nujum. Jawab. Mau kabur. Berlalang. Berlalang. Hai lah berlalang. Ditulah. Aku bilang jangan lawan. Engkau tunggu lawan. Engkau memang degil lah berlalang. Hah? Pergi nak masai. Pergi nak masai. Kenapa tuanku? Kenapa? Jawabannya betul tuanku berlalang. Mariya. 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 Berlalang. Berlalang. Alif Nujum. Betul berlalang. 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 Patih tau berlalang. Aduh, ini benar-benar keberuntungan ya. Aduh, ini benar-benar keberuntungan ya. Ini bukan ini ya, karena keberuntungan ya. Karena keberuntungan ya. Siapa lagi? Siapa lagi? Perumpai ini. Siapa? Pak Ajust dan Pak Sudin ya. Dari bajunya itu. Keren banget desainnya, Cik. Cik, rias banget ini. Bajunya. Siapa kau? Kami mau berjumpa dengan baginda Sultan. Tapi siapa kau? Sultan punya Abang Ibar. Hah? Ampun tuanku. Di luar ada dua orang nak berjumpa tuanku. Nggak ada Betta. Siapa dia? Abang Ibar tuanku. Abang Ibar Betta? Abang Ibar siapa sih? Datuk Perdana Menteri. Tuanku. Bila Abang tak kahwin. Baiklah. Silakan dulu. Apakah hajat kamu berdua kemari? Ampun tuanku. Fatih berdua berhajat nak menolong tuanku. Menolong Betta? Benar tuanku. Untuk mengembalikan negara tuanku yang sudah hilang. Bagaimana? Jikalau boleh. Janganlah. Ikutlah saja Fatih Berdua. Baiklah. Datuk-datuk sekalian. Baik. Mari ikut mereka. Silahir, Datuk. Apa lagi rencananya ini? Ampun tuanku. Inilah yang dinamakan gua berdua tunggal tuanku. Masih harap. Siapa-siapa pun jangan pergi kemana-mana. Tunggulah sehingga masih berdua kembali tuanku. Mohon tuanku. Ini yang bukit itu. Anu kan gua itu. Astaga merampuk lagi mereka ya. Janganlahkan. Janganlahan pulang lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai,